Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat dan Allah memberikan aman lancar selamat barokah buat kita semua Oke langsung saja kita belajar, melanjutkan tentang kemarin Cerita Imajinasi Yang pertama, ciri kebahasaan pada cerita fantasi Cerita fantasi atau cerita imajinasi A, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan Contohnya, aku, mereka, dia, Eza atau Doni Nah, dalam ini merupakan kata ganti untuk sudut pandang Aku merupakan sudut pandang orang pertama Dan Eza Doni contoh orang sudut pandang orang ketiga B, menggunakan contoh pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus Contoh, alien itu berhidung mancung Dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling Nah, yang bertulis tebal Yang bertulis tebal merupakan contoh makna kias Maksudnya, contoh makna kias Alien itu berhidung mancung Berarti, alien itu memiliki hidung mancung Dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus seliling Berarti, ia menggunakan hidungnya untuk mengendus bau-bau yang ada di sekitarnya C, penggunaan kata yang mencerap panca indera Untuk mendeskripsi latar Latar tempat Latar waktu Latar suasana Contoh, deskripsi latar tempat Tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu Laboratorium berantakan Semua peralatan pecah Aneh hanya laptopku yang masih menyala Nah, tiga rumah yang bertanda tebal itu Merupakan contoh deskripsi latar tempat Berarti, dia berada di tiga rumah Contoh, deskripsi latar suasana Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya Kamar yang megah itu terasa sunyi dan penuh kesedihan Nah, yang bertuliskan tebal Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu Merupakan deskripsi latar suasana Nah, latar suasana ini merupakan contoh latar suasana kesedihan Karena sang ratu meneteskan air mata Berarti, itu merupakan contoh sebuah kesedihan Kalau ada kata Dia tersenyum lebar dan tertawa terbahak-bahak Itu merupakan contoh sebuah contoh kebahagiaan Atau senang Atau menunjukkan dia baru senang Senang hatinya atau senang dalam kedepannya Contoh deskripsi latar waktu Tengah malam tak ada bintang di langit itu Mendung hitam nampak menggumbel Lolongan anjing bersahut-sahutan Menyambut malam yang semakin larut Nah, kata yang bertuliskan tebal Tengah malam merupakan contoh deskripsi latar waktu Yang menunjukkan bahwa Itu waktu tersebut adalah Tengah malam atau dini hari D Kata sambung penanda urutan waktu Kata sambung urutan waktu setelah itu Kemudian, sementara itu Bersamaan dengan itu Tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya Penggunaan kata sambung urutan waktu Untuk menandakan datangnya tokoh lain Atau perubahan latar Baik latar suasana Waktu, dan tempat Contoh Setelah buku terbuka Aku tersesat pada masa lampau Nah, ini pada masa lampau Merupakan contoh penunjukan Penanda urutan waktu Nah, yang kedua Dua tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars Dan bertemu dengan Tatao Nah, dua tahun kemudian Itu merupakan contoh penanda Urutan waktu Nah, yang terakhir Akhirnya Varta dapat menyelamakan diri Dari terkaman raksasa Akhirnya Merupakan karta Sambung penanda urutan waktu Berarti Sebelum Kata akhirnya Atau kalimat Akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri Dari terkaman raksasa Ada sebuah kejadian Varta bertemu dengan raksasa Kemudian diakhiri dengan kata Akhirnya Berarti Varta telah bertemu dengan raksasa E Ungkapan kata atau ungkapan keterkejutan Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan Berfungsi untuk menggerakkan cerita Atau memulai masalah Contoh Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang Nah Itu merupakan contoh Ungkapan Bahwa Dia kaget Melihat Alien yang berukuran besar Contoh selanjutnya Tanpa diduga Buku terjatuh Dan Halaman terbuka Menyeret Nabila Pada dunia lain Tanpa diduga Buku terjatuh Dan halaman terbuka Merupakan contoh Ungkapan terkejut Berarti dia Berarti dalam ini Nabila Terjatuh Dengan lain Melalui Buku tersebut Selanjutnya Di tengah kebahagiaannya Datanglah musibah itu Nah Dalam ini Dalam momen Bahagia Atau momen Kesenangannya Kemudian datanglah musibah Nah Otomatis Kalau begitu Ya jadi terkejutkan Ibarat-ibarata Sedang kamu Sedang melakukan Ada Piknik Atau Pesta Kemudian ada Gempa bumi yang datang Nah Itu contoh Contoh Terkejutkan Seperti itu F Penggunaan dialog Atau kalimat langsung Dalam cerita Raksasa itu Mengejar kita Teriak Fona Dalam kabut Aku Terengangang Mendengar Perkataan Fona Aku segera Belari Nah Dalam tanda kutip Merupakan Kata dialog Langsung Berarti Seperti Dia berteriak Atau dia Menggunakan Kata-kata Langsung Intinya Kalau Mau Menggunakan Kalimat Langsung Harus Menggunakan Petik dua Di dalam Kalimat tersebut Menajikan Cerita Fantasi Nah Satu Merencanakan Cerita A Menemukan Ide Menemukan Ide Dengan Mengamati Objek Nyata Lalu Memberi Imajinasi Seperti Contohnya Kamu Mengamati Objek Motor Wah Dan Kamu Berimajinasi Wah Motor itu Bisa jadi Transformer Atau menjadi Optimus Prime Itu mungkin saja Itu Satu Ide-ide Liar Yang Kamu Bisa Temukan B Penggelian Ide Cerita Ide Cerita Fantasi Juga Dapat Diberoleh Melalui Membaca Buku Pengatahuan Buku Ilmiah Tentang Ruang Angkasa Hewan Langka Biografi Tokoh Dan Seterusnya Nah Ini Bisa Diambil Ketika Kamu Baca Buku IPA IPA Tentang Ruang Angkasa Kamu Bisa Berandai-andai Kamu Bisa Berandai-andai Hidup Di Mars Atau Bulan Atau Star Atau Kamu Bisa Berandai-andai Hidup Bersamaan Dengan Alien Boleh Juga Alien C Membuat Rangka Peristiwa Dari Ide Yang Sudah Kamu Temukan Buatlah Rangkaian Peristiwa Sehingga Tercita Fantasi Yang Unik Seperti Rangkaian Seperti Kamu Ketika Menjadi Astronot Ini Sebuah Contoh Rangkaian Peristiwa Kamu Dari Indonesia Menjadi Astronot Kemudian Kamu Lepas Dan Meroket Menuju Mars Dalam Perjalan Mars Kamu Mengalami Gangguan Atau Pesawat Kamu Mengalami Sebuah Kerusukan Tambah Duga Pesawat Itu Ditetang Sebuah Alien Nah Itu Contoh Rangka Peristiwa Yang bisa Kamu Kembangkan Kemudian Menjadi Sebuah Cerita Imajinasi Atau Fantasi D Menggambarkan Cerita Imajinasi Dari Deretan Peristiwa Yang sudah Kamu Dirancang Kemudian Dikembangkan Dikembangkan Wata Tokoh Latar Dialog Antar Tokoh Yang sehingga Menjadi Cerita Cerata Utuh Nah Contohnya Seperti Tadi Ketika Kamu Sudah Menjadi Astronot Kemudian Bertemu Alien Nah Mau Apa Kamu Lanjutin Apa lagi Seperti Oh Alien itu Bersahabat Dan Aku Menjadi Teman Nah Itu contoh Mengembangan Cerita Atau Seperti Ini Wah Alien itu Ternyata Jahat Dia Mau Mencoba Membunuhku Dan Mau Memakanku Nah Itu Contoh Pengembangan Nah Kamu Bisa Beri Nama Si Alien itu Seperti Nama Winem Apa Kem Kem Itu Alien itu Bernama Kem Kem Boleh Saja Karena Itu Merupakan Pengembangan Cerita Imajinasi Yang Kamu Kamu Miliki Ide Eh Tunggu dulu Pembelajaran Beranus Belesai Ini ada Tambahan Materi Buat BTS Bikin Oreo Milk Bait yuk Pertama Siapkan Satu Pak Oreo Kemudian Proses Sampai Halus Kalau Sudah Setengah Halus Tambahkan Campuran Susunya Proses Sampai Rata Dan Pindahkan Ke Wadah Anti Panas Terus Dikukus Dulu 20 Menit Campuran Bubuk Whey Cream Dengan Susu Dingin Terus Dimixer Sampai Mengembang Dan Dipindahkan Ke Pipping Bag Kalau Udah Dingin Keluarin Cake Oreo Pindahkan Ke Wadah Baru Dan Tuang Susunya Padat Padatin Seperti Ini Kemudian Semprotkan Whip Cream Di Atasnya Dan Ratakan Dengan Sendok Tambahkan Keju Parut Dan Taburkan Oreo Crab Hias Lagi Dengan Coko Chip Dan Biskuit Oreo Kemudian Dinginkan Dulu Di Kulkas Oreo Milk Bed Sudah Jadi Gampang Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Kembali Dan Semoga Sehat Selalu Oke Yang Habis PTS Jangan Kendor Tetap Semangat Dan Tetap Rajin Dalam Mengikuti Pembelajaran Online Semua Disyukuri Alhamdulillah Jajah Kumulahu Khairah Langsung Saja Kita Akan Membahas Tentang Text Procedure Oke Kali ini Ada Text Amat Soleh Di Screenshot Buat Materi Besok Dan Nanti Juga Akan Dibahas Oke Ini Contoh Contoh Yang Kedua Ya Dua Contoh Text Tersebut Merupakan Contoh Text Prosedur Text Prosedur Adalah Text Tulis Atau Tulisan Yang Berisi Instruksi Kepada Pembaca Atau Pendengar Untuk Membuat Atau Melakukan Tujuan Text Prosedur Menjelaskan Kegiatan Yang harus Dilakukan Agar Pembaca Atau Pemeriksa Dapat Secara Tepat Dan Akurat Mengikuti Sebuah Proses Membuat Sesuatu Melakukan Suatu Pekerjaan Atau Menggunakan Suatu Alat Yang Selanjutnya Ciri Text Prosedur Dari Segi Isinya Ada Tiga A Panduan Langkah-langkah Yang harus Dilakukan Atau Seperti Tadi Dalam Text Cara Mematikan Komputer Yang Kedua Aturan Atau Batasan Dalam Bahan Atau Kegiatan Dalam Melakukan Kegiatan Contohnya Seperti Text Prosedur Untuk Meminum Obat Yang C Isi Kegiatan Yang Dilakukan Secara Urut Kalau Tidak Disebut Tips Jadi Harus Secara Runtut Dan Lengkap Seperti Contohnya Text Prosedur Dalam Mematikan Komputer Tadi Yang Selanjutnya Ciri Bahasa Yang Digunakan A Kalimat Perintah Karena Pada Teks Prosedur Pembaca Berfokus Untuk Melakukan Suatu Kegiatan B Selain Kalimat Perintah Juga Diberikan Saran Dan Larangan Agar Diproleh Hasil Maksimal Pada Waktu Menggunakan Atau Membuat C Menggunakan Kata Dengan Akurat Seperti Atau Contoh Seperempat Tepung Atau Lima Buah Rimah Kunyit D Menggunakan Kelompok Kalimat Dengan Batasan Yang Jelas Seperti Rebus Hingga Menjadi Bubur Atau Contoh Lainnya Lipat Bagian Ujung Kanan Sehingga Membentuk Seketiga Sama Kaki Yang Selanjutnya Berdasarkan Tujuannya Teks Prosedur Dibagi Menjadi Tiga Jenis Yaitu A Teks Prosedur Untuk Memandu Cara Menggunakan Atau Memainkan Suatu Alat Contohnya Cara Memainkan Suatu Alat Musik Atau Menggunakan Alat Atau Bagaimana Cara Memainkan Piano Atau Memainkan Gitar Itu Merupakan Contoh Teks Prosedur Memandu Cara Menggunakan Yang B Teks Prosedur Untuk Memandu Cara Membuat Atau Ada Bahan Cara Dan Langkahnya Seperti Contohnya Membuat Kue Membuat Mie Atau Membuat Suatu Minuman Itu Merupakan Contoh Cara Memandu Cara Membuat Berarti Dari Bahan Bahan Yang Jelas Kemudian Menjadi Suatu Suatu Bahan Yang Baru C Teks Prosedur Untuk Memandu Cara Melakukan Sebuah Kegiatan Cara Menari Cara Melakukan Senam Itu Merupakan Beberapa Contoh Untuk Cara Memandu Melakukan Sebuah Kegiatan Oke Cikup Sekian Pertemuan Kali Ini Apa Ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu Khoira Semoga Allah Paring Mantu Adhan Barokah Akhirul Halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh